Bagaimana jokan yang dilakukan Raffi Murdianto? Bagaimana tendangan tadi Hargianto belum melewati garis gawang, belum melewati garis gawang, sehingga belum terjadi gol. Ya karena memang dalam regulasi ketika dikatakan gol ketika seluruh bola masuk ke dalam, jadi hanya separuh yang masuk ke dalam, jadi ini memang kebetulan yang sangat. Bagus tadi, bagaimana supaya dilakukan Zulfi Andi, kembali Zulfi Andi melakukan tenangan. Ya harusnya ini yang banyak dilakukan oleh para pemain Indonesia, oleh Zulfi Andi, Evan Dimas, karena dengan kondisi lapangan. Ini adalah prosesnya bagaimana kita lihat Tihamuddin, Bola Harpah, dan kemudian Evan Dimas berada dalam posisi yang tepat, saat yang tepat, dan naik susi yang begitu sempurna. Evan Dimas! Clasing yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas, berhasil diselesaikan. Ya jelas memang sebuah pelanggaran buah. Ya sebuah keputusan yang terlalu cobor, yang dilakukan oleh Hansamu, kita lihat. Ini Korea Selatan akan lakukan. Ah! Mudah saja pemirsaan di pojok kiri gawang. Tidak cepat, dia menghanti bayi arahnya juga tepat, tapi memang melaju bola sangat cepat. Dan kalau kita tahu bagaimana Manang Song Tae-soo adalah eksekutor penalti utama dari kubu Korea Selatan. Baik player nomor 6, Evan Dimas Barmono. Evan Dimas diberikan pada Maldini Pali. Ini Maldini Pali mau jalan ke dalam, melewati satu paman belakang dari Korea Selatan. Umpan tarik Maldini, Evan Dimas kembali menyambutkan kaki kiri. Evan Dimas, dua gol dalam pertandingan kali ini. Luar biasa, Evan Dimas. Gol yang sangat cantik tadi. Rahman, lembar ke dalam tadi buat Ilhamuddin Armain. Argyanto bertempur mati-matian Garuda-Garuda Muda Indonesia. Terutama ketika harus mengambil bola-bola tekel di daerah pertahanan sendiri. Satu penalti harus menjadi pelajaran penting untuk para Garuda. Tidak terhasil dilakukan oleh Maldini Pali, Zulfiandi, sangat bagus, Ilhamuddin. Namun sayang, Kim Shin terlebih dahulu datang. Bagaimana kita lihat? Asi ini, Bidu Maldini Pali mampu mengelah Bidu dua pemain Korea Selatan. Zulfiandi di kotak finali. Ada muklis, namun sayang, kurang cepat tadi. Ya, sebetulnya tidak ada apa-apa, Bung. Betul. Tapi ini juga bagian dari provokas. Terpanjang pertandingan. Kita lihat Elhamuddin mencoba melalui satu, dua pemain. Dan kemudian tendang kaki kiri. Berhasil ditepis tadi dari Lee Song Won yang menjadi kipar pengganti. Ternyata, bagaimana? Oh, sebetulnya tidak beranggaran, Bung. Tentu saja sangat berbahaya. Serta itu berbahaya. Membentur pak. Tendang Indonesia atau anak, atau Garuda. Kita lihat, ada flip ball. Kemudian tendangan balik. Dan di sini, Raffi menjadi penyelamat. Raffi menjadi pahlawan. Jika Indonesia tetap memimpin. 2-1. Raffi Mordianto. Goal! 3-1. Hendrik dari M45. Goal! Evan Dimas, Evan Dimas. Selalu menjadi pahlawan di saat-saat penting. Ini adalah head-trick kedua Evan Dimas. Di kompetisi resmi, Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia. Ketika mencetak tiga gol ke Gawang Thailand. Di ajang FF usia 19 tahun. Ini adalah Elhamuddin. Evan, kemudian Evan Dimas dengan kaki kiri. Evan Dimas. Kita lihat pembina saat kerjasama yang sangat baik antara tiga pemain. Ilham, Muklis, dan juga Evan Dimas. Mampu diselesaikan dengan sangat api oleh Evan Dimas. Head-tick Evan Dimas.